FAT TV Indonesia Muhammadin wa ala alihi wa salim tasliman Marilah kita senantiasa memuji kehadirat Allahi Rabi Marilah kita senantiasa memuja kepada Allah yang maha kuasa Atas limpahan anugerah Kita bisa bertemu kembali dalam acara cahaya ilmu di FAT TV Indonesia Bersyukur kepada Allah SWT zaladzalalu Fak insyaAllah kita termasuk orang-orang yang tidak kufur Bersolawat kepada bagina Nabi Muhammad SAW Fak insyaAllah kita mendapatkan safa'atul udmah Fidun jawal akhirah Pemirsa FAT TV Indonesia yang dirahmati Allah SWT Yang insyaAllah selalu ada dalam lindungan Allah SWT Pertemuan kali ini adalah Bagaimana manusia mendapatkan posisi terbaik Di akhiriban Allah SWT zaladzalalu Tentunya kita kutip dalam satu ayatnya Dalam Al-Quranul Karim Dalam surat An-Nabah Yang Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kesenangan atau kegembiraan Alhamdulillah Ini adalah satu konsep yang harus kita dapatkan di dalam kehidupan ini Yaitu apa konsepnya? Bertakwa kepada Allah SWT zaladzalalu Apa artinya takwa? Mengerjakan perintah Allah Menjauhi larangan Allah InsyaAllah Kalau kita mampu berdiri Di dalam satu kategori manusia yang bertakwa Kita akan mendapatkan kebahagiaan Di dunia Dan insyaAllah Kita akan mendapatkan kebahagiaan akhirat Pemirsa FETV Indonesia Yang dirahmati Allah SWT Banyak sekali Waktu yang mungkin kita terbuang Banyak sekali Saat-saat yang kita terbuang Tentunya Terbuang itu tidak bermanfaat Maka kembalilah Waktu yang terbuang Dimanfaatkan untuk investasi beramal akhirat Sesungguhnya Orang-orang yang selalu melihat dirinya Atas kesalahannya Dan dia berusaha untuk menyelesaikan kesalahannya Dengan bertobat kepada Allah SWT Dan ditambah Terus menjaga dirinya Dari ketaatan kepada Allah SWT Itu juga akan mendapatkan kebahagiaan Sesungguhnya orang yang bahagia Adalah orang yang mendekatkan diri Kepada Allah SWT zaladzalalu Dengan konten cahaya ilmu ini Kami mengajak kepada Seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW Untuk Meninvestasikan Kata-kata Perbuatan Atau amalia Amalia yang diri Allah SWT Yang selalu bisa membandingkan Mana yang hak Mana yang batil Yang selalu bisa memilih Mana yang jelek Mana yang tidak jelek Insya Allah Mudah-mudahan Kita sebagai umat Yang diberikan fikiran Dan fikiran itu Dilandasi dengan Mungkin kecerdasan Ataupun mungkin Dilandasi dengan IQ tinggi Tetapi Jangan lupa Kecerdasan Akan hilang Kalau tidak dilandasi Dengan ketakwaan Kalau kita takwa Kecerdasan ini Akan bermanfaat Dunia akhirat Kalau kita tidak bertakwa Kecerdasan ini Akan terbuang Di dunia tidak bermanfaat Di akhirat tidak bermanfaat Amuzubillah Amin Pemirsa FATV Indonesia Dengan bertakwa Insya Allah Kita akan mendapatkan Kebahagiaan yang sempurna Yaitu bahagia dunia dan akhirat Cukup sekian Mohon maaf Apabila ada kekurangan Atau Ada kelebihan Penyampaian kata Yang tidak berkenan Mohon izin Insya Allah Kertemuan kali ini Allah berikan Kebaikan dan keberkahan Kepada kita semua Semalamanya Segalanya Semuanya Barakallahu li walakum Fil quranil karim Wa nafa'ani wa yakum Mima fihi minal ayati Wa zikir hakim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!